Kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu filsafat? Apa itu buat aku belajar filsafat? Ngapain belajar filsafat? Untuk apa belajar filsafat agar anda bisa berpikir lebih mendalam? Bertemu lahir yang saya disini di kesempatan yang sama dan waktu yang sama. Dalam mata kuliah, filsafat, entah itu filsafat ilmu atau filsafat umum ya. Jelas di awal tetap kalian bahas filsafat normal dulu, dasarnya dulu. Oke, kita mulai langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan paling utama, tetap kita selalu tidak pernah lupakan. Kita bersyukur pada Allah SWT, yang mana kita masih diberi kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bernapas, kesempatan untuk saling bertata muka dalam perkuliahan semester ini. Di pertemuan ke-2i ini. Yang kedua tetap sholat dan salam kita aturkan kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW. Karena karena perjuangan beliau, kita bisa merasakan zaman yang berbebas seperti saat ini. Saya bisa memegang HP. Dan kalian belum, gak terjajah sama sekali lagi ya. Yang ketiga, terima kasih atas kesempatannya waktunya. Kesetiaannya mengikuti perkuliahan ini, perkuliahan filsafat ini. Hari ini kita bakal bahas tentang filsafat secara mendasar ya. Filsafat secara mendasar. Oh iya, seperti kalian lihat, ini di kampus kita tercinta. Mungkin kalian ada yang baru beberapa kali ke kampus. Mungkin cuma melihat, belum sempat keliling-keliling ataupun belum sempat mengenal kampus kalian gimana. Ini kita lagi di Boulevard, Boulevard Yayan, Surakarta. Jalan utama ya, ini jalan utama. Kita masuk ke materi. Hari ini kita bakal bahas soal filsafat. Kalian mungkin bertanya-tanya, apa itu filsafat? Sehingga dipelajarin ini filsafat, ya apa pak? Atau, kita itu buat apa sih belajar filsafat? Atau, ngapain belajar filsafat? Kalau bagi saya, belajar filsafat, The only purpose is so you can think deeply as my channel ya, di Youtube. Untuk apa belajar filsafat agar anda bisa berpikir lebih mendalam? Berpikir lebih mendalam seperti apa? Bahasa Jawa nih ya, mikir jeru. Mikir je, mikir jeru. Itu filsafat. Jadi ketika anda memandang sesuatu, anda tidak akan memandang simpelnya doang. Jadi anda akan bisa memikirkan sampai esensi terdalamnya, ataupun inti terdalam dari sesuatu itu sendiri. Kita balik, kita masuk ke PPT dulu ya. Simpelnya ya, segala sesuatu tetap harus ada rujukan dan sebagainya. Jadi saya balikkan ke materi. Filsafat, ketika kita membahas sesuatu, kita bakal bahas itu secara etimologi atau secara tata bahasa. Yang kedua itu secara terminologi atau istilah. Isti? Istilah. Terminologi itu secara istilah, etimologi itu secara tata bahasa. Filsafat, itu berasal dari bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani? Yunani. Berasal dari kata vilen dan sofia. Bisa juga filosik. Vilen itu cinta, sofia itu kebijaksanaan. Jadi kalau secara tata bahasa, filsafat itu cinta akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan seperti apa, Pak? Hal-hal yang baik, ataupun kemakmuran bersama, itu istilahnya kebijaksanaan. Jadi simpelnya, filosofia itu cinta akan kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Itu dari segi tata bahasa. Selanjutnya dari segi terminologi. Terminologi itu istilah. Nah, kalau istilah, kita harus tetap merujuk ke toko. Di mana-mana, kalau berdasarkan istilah, kita harus merujuk ke toko. Contoh mungkin kalau filsaf Yunani puno itu Plato, Aristoteles, Socrates, dan sebagainya. Atau mungkin kalau yang abad 20-an itu Profesor Notonegoro, atau filsaf Islam bisa juga ada, Alvaro, dan sebagainya. Jadi harus merujuk ke mereka-mereka. Kenapa harus merujuk ke mereka? Simpelnya gini. Karena mereka hidup lebih dulu, dan memikirkan mengenai hal tersebut lebih dulu. Nah, itulah kenapa harus merujuk ke toko. Kenapa harus merujuk ke buku, Pak? Kalau bikin makalah. Karena mereka membahas itu lebih dulu, lebih dulu. Dan mereka telah membukukannya, ataupun menjadikannya sebuah tulisan, sehingga mereka dapat mempertanggungjawabkan tulisan tersebut. Itu simpelnya. Kenapa harus merujuk. Bukan merujuk anu ya, mutung terus balik ke rumah. Enggak. Merujuk aslinya mengembalikan ke sumbernya. Nah, gitu. Oke. Dari segi terminologi, Plato menyebut wasanya filsafat itu pengetahuan yang berminat untuk mencari kebenaran atau mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Jadi bukan kebenaran yang menurut kau benar atau kebenaran yang menurut dia benar atau kebenaran yang menurut orang-orang itu benar. Enggak. Tapi filsafat itu pengetahuan yang berusaha mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Bukan yang menurut orang lain ataupun menurut tubuh tertentu. Bukan. Nah, kebenaran yang asli. Lain-lain kalau misalnya Aristoteles. Jadi tulisan namanya itu, redaksi namanya itu Aristoteles. Tapi kalian jangan baca Aristoteles. Nanti kelihatan cukup. Bacanya itu spellingnya itu Aristotel. Aristo. Aristotel. Nah, menurut Aristotel filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang di dalamnya itu meliputi kebenaran. Dan di dalam kebenaran tersebut terkandung banyak ya. Kayak ilmu metafisika itu mengenai hal-hal yang metafisik. Diluar hal fisik. Logika mengenai bagaimana cara berpikir yang benar. Terus retorika bagaimana menyampaikan sesuatu. Bagaimana menyampaikan sesuatu. Etika mengenai bagaimana tindakan yang benar dan tindakan yang salah. Terus ekonomi mengenai bagaimana manusia itu bertahan hidup, memenuhi butuhan hidupnya. politik dan estetika. Itu kalau menurut Aristoteles. Kalau menurut salah satu filsufir setelah Islam. Al-Farobi contohnya. Apa filsafat itu? Kalau Al-Farobi bilang filsafat itu ilmu pengetahuan tentang alam mawujud. Tentang bagaimana hakikat yang sebenar. Sebenarnya alam mawujud yang dimaksud Al-Farobi di sini itu bukan alam mawujud yang ada di dunia nyata doang. Namun juga alam mawujud yang ada di luar dunianya nyata atau simpelnya metafisik. Mengenai bagaimana hakikat yang sebenarnya. Bagaimana sesuatu itu aslinya. Kebenaran. Bagaimana kebenaran yang asli. Kehidupan. Bagaimana kehidupan yang asli. Atau kecantikan. Bagaimana kecantikan yang asli. Tambah mumat kan. Gak apa. Gak masalah. Kalau kalian gak mumat belum belajar filsafat namanya. Yang lain dari Rene Descartes. Tulisannya itu redaksinya Rene Descartes. Tapi kalau kalian jangan baca seperti itu. Bacanya Rene Descartes. Gitu aja. Rene Descartes. Jangan Rene Descartes. Kelihatan cukup. Ntar. Pesan. Bacanya Rene Descartes. Kalau menurut Rene Descartes Filsafat merupakan kumpulan pengetahuan. Dimana Tuhan Alam Dan manusia Itu menjadi bahan Atau pokok penyelidikannya. Jadi dalam Filsafat Dibahas Tuhan Alam Dan manusia Manusia sendiri. Jadi sudah mencakup semuanya. Oke itu Mengenai pengertian Filsafat Secara Etimologi dan Terminologi. Terus kalau kalian bertanya mungkin Pak terus menurut jenengan Secara Terminologi Filsafat itu apa? Kalau bagi saya Filsafat itu Analisis Kritis Terhadap segala sesuatu Secara Menyeluruh Radikal Dan Sistematis Analisis Terhadap segala sesuatu Secara Menyeluruh Gak ada yang dilepas Gak ada yang dibuang Radikal Sampai ke akarnya Dan Sistematis Runtut Sistematis Atau runtut Itu simpelnya kayak gini Kalau kalian mau masuk Kedalam suatu ruangan Kalian buka pintu dulu Baru melangkahkan kaki Kedalam ruangan tersebut Yang gak sistematis gimana? Dia melangkah dulu Baru mau buka handle pin Pintu Akhirnya dia apa? Nap Nabrak Begitu pula dengan mandi Kalian membongkar pakaian dulu Mandi yang sistematis ya Membongkar pakaian dulu Setelah itu baru membasuhi Bah Badan Kalau gak sistematis gimana? Bajunya semuanya ikut bah Basah HP yang lagi di kantong Ikut bah Basah Itu menurut saya sendiri ya Jadi filsafat merupakan Analisis kritis terhadap Segala sesuatu Secara menyeluruh Gak ada yang ditinggalkan Gak ada yang dibuang Gak ada yang dibisahkan Radikal Radikal itu mendasar Dan sistematis Runtut Teratur Ada prosesnya Ada hal-hal yang harus dijalani Itu mengenai pengertian Filsafat secara etimologi Maupun terminologi Selanjutnya kita bahas mengenai Mengapa filsafat itu Terkadang disebut sebagai Induk segala ilmu Masa filsafat itu induknya ilmu pak? Gimana ceritanya? Mengapa filsafat disebut Induk segala ilmu? Yang pertama Dia lahir lebih dulu Kok bisa lahir lebih dulu? Karena dia udah ada Sejak zaman Yunaniku Kuno Zamannya Socrates Plato, Aristotel Dan lain sebagainya Dia lahir lebih dulu Yang kedua Dia memikirkan Konsep-konsep dasar Lebih dulu Memikirkan konsep-konsep dasar Terus kalau kalian bertanya Apa itu konsep dasar pak? Konsep dasar itu Simpelnya gini Contoh Apa itu kebaikan? Kalian pernah mikir Apa itu kebaikan? Atau apa kebenaran? Kebenaran itu Apa? Pertanyaan lain Contohnya Yang dimaksud Konsep dasar Apa hakikat manusia? Maksudnya apa manusia itu? Untuk apa dia hidup di dunia? Siapa yang menciptakan? Nanti berlanjut Kepada hakikat itu Hakikat Tuhan Kenapa Tuhan ada? Kenapa manusia butuh Tuhan? Siap kapan manusia mulai mencari Tuhan? Ataupun Apakah Tuhan itu ada? Zatnya seperti apa? Itu konsep-konsep dasar Dasar Kebaikan Kebenaran Kejahatan Konsep dasar yang lain juga itu Contoh Pengetahuan Apa itu pengetahuan? Kalian pasti belum bisa bedakan Apa perbedaan antara ilmu dan pengetahuan? Itu hal yang berbeda ya Pengetahuan sendiri Ilmu atau ilmu pengetahuan itu sendiri Jadi jangan disama Jangan disamakan Itu konsep dasar Apa itu ilmu? Apa itu pengetahuan? Itu contoh konsep dasar Nah Mengapa filsafat Itu disebut Induk segala ilmu? Karena dia lebih dulu Lahir dan membahas Konsep-konsep dasar Contoh Sebelum manusia Saat ini ya Zaman Abad 19 Kalau enggak abad 20 lah Mulai memikirkan Bagaimana HP Bagaimana HP Para filsafat zaman Yunani kuno itu lebih Dulu memikirkan mengenai Apa asal mula segala sesuatu Maksudnya Apa Zat inti yang menyusun alam ini Itu contoh konsep dasar lah Lain Jadi sebelum memikirkan yang jelimet Yang complicated Kalau kayak bagaimana bikin HP Bagaimana bikin kamera Yang buat ngerekam Ngerekam video Mereka lebih dulu memikirkan konsep-konsep dasar Contohnya tadi ya itu Apa unsur yang menyusun alam ini Ada yang mengatakan unsur yang menyusun alam ini itu udara Ada yang mengatakan unsur yang menyusun alam ini itu air Ada juga yang mengatakan unsur yang menyusun alam ini itu batu Tapi mungkin setelah pengetahuan biologi berkembang Kedukteran berkembang Lain bisa mengetahui bahwasannya Fakta bahwasannya Bagian besar kehidupan ini itu disusun oleh air Dalam tubuh kita Darah itu zat cah Zat cair Di alam ini Di tanah pun ada zat cah Zat cair Apalagi kalau di lautan Jadi kenapa filsafat itu disebut induk segala ilmu Karena dia lebih dulu lahir dan dia lebih dulu Memikirkan hal-hal yang mendasar Sebelum Saat ini Orang-orang memikirkan hal-hal yang complicated Atau lebih ilmiah lah istilahnya Contoh Di zaman Yunani kuno Orang belum ada namanya kapal selam Ataupun tabung usin Belum ada Tapi dia memikirkan simple Bagaimana saya bisa berada di Bisa menyelami lautan Karena dia sadar bahwasannya dirinya Tidak bisa bertahan lama dalam air Atau menahan nafasnya Akhirnya manusia menciptakan Apa? Kalau kalian Ikuti penelitian sejarah ya Mengenai Sejarah perkembangan teknologi manusia Di kelautan Kalian bakal tahu Dulu orang untuk menyelam itu Menenggelamkan lonceng Atau bel Atau bel Bel yang dikering-kering Sepeda tapi kalibernya itu lebih tinggi Sekitar 2-3 meter lah Jadi ketika dipenggelamkan ke air Posisinya telungkup Udara tertampung ke dalamnya Dan sampai ke bawah pun Udara tidak keluar ke atas Dan dari situ manusia mengambil oksigen Jadi sebelum manusia itu Saat ini Memikirkan mengenai kapal selang Kapal tanpa awal Para filsufiun itu lebih dahulu memikirkan hal-hal atau konsep-konsep Yang dasar Contoh tadi apa hakikat manusia 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 yang makhluk yang terbatas Terbatas untuk di atas Terbatas untuk dalam air Terbatas untuk di Di atas Di atas daratan dan lain sebagainya Contoh kecil hakikat manusia Itu mengenai Mengapa filsafat disebut Sebagai induk segala ilmu Selanjutnya kita bahas Mengenai Perkembangan Filsafat Sampai kepada lahirnya Cabang-cabang ilmu pengetahuan Pengetahuan atau ilmu-ilmu pengetahuan baru Nanti kalian saya bakal kasih di Di foto ya Entah itu di kiri atau di kanan nanti Atau di PPT-nya dilihat sendiri nanti Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu dimulai Dari zaman Yunani Kuno Abad 6-3 sebelum Masehi Sampai abad ke-6 Masehi Masehi Nah disitu yang beredar Pembahasan yang booming saat itu Itu pembahasan mengenai pengetahuan Pengetahuan yang meliputi tadi Konsep-konsep dasar Nah Itu Di abad 6-3 sebelum Masehi Sampai ke-6 Masehi Masehi Setelah dari pembahasan pengetahuan Orang udah Udah Cukup ya Membahas mengenai pengetahuan Berkembang setelah itu Orang mulai membahas mengenai Tuhan Orang mulai membahas mengenai Tuhan Atau berkembang menjadi pembahasan teologi Tologi sampai pada abad 14-15 Masehi Nah setelah abad 15 Itu muncul zaman Renaissance Jadi zaman Zaman Renaissance itu Zaman Kebangkitan Kebangkitan apa? Sebelumnya zaman teologi Di zaman teologi Yang berkuasa itu Pihak-pihak gereja itu berkuasa Dan manusia itu merasa terpungkung Terikat Semua yang tidak sesuai dengan kebijakan gereja Akan hancur Akan dihancurkan Contoh ada salah satu filsuf yang Digantung lah Disuruh minum racun Karena pemikiran mereka Dianggap menentang pemikiran gereja Akhirnya mereka sampai harus mati Nah Zaman teologi bergolak Gereja berjaya Berjaya Dan orang mulai merasa terkungkung Tertekan Akhirnya apa? Mulai ada rasa ingin memberontak Nah muncullah Masuklah ke zaman Renaissance Zaman Renaissance ini Zaman kebangkitan Orang-orang mulai memberontak Bangkit Dari kongkungan gereja Setelah zaman Renaissance Muncul zaman Aufklärung Aufklärung dimana manusia itu Mulai Bisa berpikir sendiri Tidak harus selalu ikut gereja Udah mulai terlepas dari gereja Kongkungan gereja Setelah zaman Aufklärung Barulah Muncul zaman Mode Kemudian disitu mulai berkembang Ilmu-ilmu pengontohan Baru dan menjadi Ilmu pengontohannya sendiri Seperti biologi Sosiologi Antropologi Dan sebagainya Jadi itu Step-step perkembangan Zaman ilmu pengontohan Jadi zaman Yunani kuno Zaman filosof Mereka membahas mengenai pengetahuan Belum jadi ilmu Setelah itu masuk ke zaman teologi 14-15 Masehi Gereja berjaya Dan sebagainya Segala yang tidak sesuai dengan gereja Akan hancur Orang mulai merasa tertindas Mereka mulai Bangkit Masuk ke zaman Renai Renaissance Setelah Renaissance Masuk Aufklärung Zaman Aufklärung Zaman dimana orang mulai Tersah Tersadar Dan mulai Bebas lah Menunjukkan dirinya Setelah itu lah Mulai berkembang Ilmu-ilmu pengontohan Modern Seperti Biologi Kedokteran Dan sebagainya Oke itu yang bisa saya sampaikan Mengenai Filsafat secara ringkas Untuk pertemuan ini ya Simpelnya gini Dengan belajar Filsafat Anda bakal bisa lebih peka Anda bakal bisa lebih bijak Ketika menghadapi sesuatu Contoh bijaknya gimana pak? Contoh bijaknya ya Contoh bijaknya simpel gini Ketika kamu punya pacar Kamu punya pacar Terus ada pelakor Ada pelakor Dan terjadilah Pacar kamu digudain Atau direbut Pada umumnya Ketika seseorang menghadapi Kejadian tersebut Mereka berpikir satu Wah pelakornya ini kurang ajar Ataupun pelakornya ini yang Jahat Namun ketika kalian Mempelajari Filsafat Kalian akan bisa menjadari Tiga fakta disitu Jadi bukan cuma satu fakta Bahwasannya adanya pelakor Dan pelakor itu jahat Enggak Tapi ada tiga fakta disitu Tiga Tiga fakta Fakta pertama Dia ada pelakor Dan dia jahat Kenapa? Udah tau cowok kalian punya kalian Ada kalian Atau cowok kalian itu berstatus Tapi dia masih mau Bedaikan cowok kalian Pelakornya jahat Yang kedua Yang sampai kalian tidak akui Namun ketika kalian udah belajar Filsafat Kalian insya Allah bisa mengakui itu Menyadari itu Yang kedua apa? Yang kedua bahwasannya Cowok kalian juga emang Jahat Kalau istilahnya brengsek ya brengsek lah Atau istilahnya gateli ya Cowok kalian juga gateli Itu fakta kedua yang harus kalian terima Dan kalian sadari Yang ketiga Yang ketiga Fakta yang ketiga Yang paling sakit Apa? Fakta yang ketiga Adik ialah bahwasannya Anda Juga kurang Kurang becus Untuk menjadi seorang pacar Kok bisa kurang becus Untuk menjadi seorang pacar Karena Ketiga becus Tujuan anda itu mengarahkan kepada cowok anda Untuk mencari cewek lah Cewek lain Atau menerima ajakan Ngedate cewek lah Cewek lain Ataupun mau ngedate dengan cewek lain Jadi dari tiga fakta ya Yang pertama Lapor itu jahat dan brengsek Sehingga dia mau Sehingga dia menggoda cowok anda Yang kedua Yang jangan sampai anda lupakan Bahwasannya cowok anda jauh brengsek Kenapa? Udah tau Dia udah punya pak Pacar Tapi dia masih mau belah Deni cowok cewek lah Cewek lain Atau pak itu bukan salah pacar saya Jangan lupa Pacar anda itu tidak digeret dengan rantai Oleh pelakor tersebut Atau pacar anda tidak pergi ngedate Sambil ditodongkan pisau oleh pelakor tersebut Jadinya apa? Pacar anda dengan rela dan keinginan dia sendiri Kesadaran dia sendiri Untuk pergi jalan Ataupun berhubungan dengan pelakor tersebut Dan yang ketiga Andanya kurang Becus ataupun kurang Apa ya? Ya kurang becus lah Fakta yang ketiga Anda harus menyadari bahwa diri anda itu kurang becus Menjadi seorang pak Pacar kenapa? Saket Karena sampai-sampai Kalau anda becus Cewok anda gak akan Jalan dengan perempuan lain Atau jalan dengan cewek lain Jadi ada tiga fakta Nah itu Ketika anda sudah mempelajari Sahabat anda akan bisa melihat hal-hal seperti itu Jadi bukan cuma dari mereka sebagai objek Tapi anda juga bisa melihat diri anda yang subjek Apa kekurangan anda? Jadi anda bisa lebih bijak menghadapi segala sesuatu Itu aja pesan saya hari ini Jadi jangan memandang sesuatu itu dalam satu sisi Dipandang ke seluruh Keseluruhan Sampai anda akan menemukan hakikat-hakikatnya Itu aja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini Terkait mengenai pengertian filsafat Setelah itu secara etimologi dan terminologi ya Pengertian filsafat Sejarah perkembangan filsafat Sehingga sampai melahirkan ilmu-ilmu baru Sehingga perkembangan ilmu baru Saya paham Ini tuh gak gampang buat dicerna Jadi silahkan diperhatikan pelan-pelan Disimak dengan seksama Kalau bisa pakai headset Karena memang kebetulan kita lagi di kampus ini Dan memang banyak suara-suara yang mungkin agak bising Tapi gak apa-apa Yang jelas Itu yang bisa saya sampaikan hari ini Semoga kalian bisa paham Jika ada yang tidak dipahami Atau kalian punya pertanyaan And leave your comment below Leave your question below Taruh pertanyaannya di kolom komentar Leave your comment below Oke sampai bertemu di pertemuan selanjutnya See you later Don't forget to like, subscribe, and comment below See you in the next video